Intro Om Swastiastu Baik pemirsa dimanapun anda berada kembali bersama saya Jertapakan Selobi Omnivora pada Selobi Omnivora Channel Geliat tentang Bali saat sekarang ini mencakup kawasan tentang hakikat Trihita Karana Perayangan, pawongan dan pelemahan perlu dikaji lebih luas dan lebih dalam lagi Akibat saat sekarang ini banyak sekali fenomena dan kejadian-kejadian alam Begitupun konflik di ranah pawongan itu tersendiri Menjadikan pertanyaan yang memang harus dikupas secara lebih spesifik lagi Oleh mereka, para petinggi kita di ranah parisada hindu dharma Indonesia Begitupun di kancah sulinggi ide pandita di Bali Dan juga termasuk kalangan paranormal tentunya Saat sekarang ini disamping saya sudah ada Master Madebayu Gendam Yang juga merupakan salah seorang wakil dari Bali Master RCTI pada tahun 2010 silam Seperti apa wacana beliau terkait dengan fenomena alam Juga perayangan dan pawongan di Bali saat sekarang ini Simak wawancara eksklusif saya di Selobi Omnivora Channel Simak wawancara eksklusif saya di Selobi Omnivora Channel Beli Bayu Saya panggilnya apa lebih baiknya Niki? Ya namanya Beli Bayu Beli Bayu ya lebih familiar Tapi kalau familiarnya dipanggilnya Madebayu Gendang Madebayu Gendang Tetapi memanggil di depan kita dengan sebutan Madebayu Gendang itu rasanya kurang etis ya Ntar saya disulat Baik mungkin bisa perkenalkan diri terlebih dahulu kepada pemirsa Agar lebih lekat lagi di hati para pemirsa yang menyaksikan channel ini Oke om swastu salam rahayu Jadi nama saya Kalau panggilan panggung jadi saya gak akan memperkenalkan nama asli Jadi panggilan panggungnya namanya Madebayu Gendang Lalu saya sudah menjadi paranormal Menurut saya atau menurut kawan saya mewakili Bali Tapi saya kurang tahu apakah Bali merasa terwakili ya Tentunya ya Saya tidak pernah mendengar gaung gemah daripada master RCTI itu Melawan delimbat waktu itu Ya itu musuh kebuyutan loh Dalam artian panggung ya Jadi saya tahun 1999 sudah mulai praktek seliling Indonesia Dalam bidang paranormal Dan kemudian mempunyai sedikit kelebihan yang diberikan oleh ijazah yang dewasa Sang yang menang itu Ramal Ramal meramal prediksi itu Sudah keliling Indonesia Dari ilmu metafisika yang benar-benar ada darah ataupun terahnya dalam diri Bli Bayu sendiri ya Kemudian Bli juga tergabung dalam keluarga paranormal Seperti itu bahkan menjadi wakil ketua Ya saya jadi saya sudah keliling Indonesia Sumatera, Kalimantan, Gorontalo, Jawa dan ada beberapa negara di ASEAN Itu dari tahun 1999 hingga sekarang ini Dan sekarang dipercaya dengan kawan-kawan sahabat-sahabat di kelompok paranormal FKPPAI Dan penyembuh alternatif Indonesia menjabat sebagai wakil ketua DPD Bali Wow itu sekilas tentang beliau ya dengan posisi dan jabatan beliau sekarang terkait dengan aktivitas metafisika yang dilakoni oleh beliau saat sekarang ini Nah terlepas dari salam perkenalan kepada pemirsa Bli Bayu bisa gak menceritakan kepada pemirsa tentang geliat alam semesta dalam konteks terita karena itu sendiri Kita ambil dulu dalam aspek perayangan Bagaimana sih sebenarnya penung mata batin Bli Bayu sendiri dalam aspek perayangan Melihat dengan kondisi Bali saat sekarang ini Apakah dengan pembatasan yang terjadi akibat pandemi COVID-19 ini berpengaruh terhadap aspek perayangan itu? Ya, jadi saya menjelaskan disini Seperti apa yang ditanyakan Najro Selobi Kita bicarakan Bali secara khusus ya Bagian daripada Indonesia secara umumnya Bali mempunyai karakter wilayah yang sangat unik Kita ketahui sendiri bahkan sudah diakui oleh Indonesia Bahkan dunia pun mengakui bahwa ada energi-energi kasat mata Energi-energi bisa dibilang adalah energi-energi taksu ya Itu yang menyelimuti Bali ini sendiri Jadi Bali adalah sebuah daerah yang mempunyai keunikan misteri Keunikan yang tidak terpecahkan oleh nalar manusia biasa Tetapi bisa dirasakan getaran-getarannya oleh pelaku-pelaku spiritual Maupun pelaku-pelaku supranatural, metafisika, dan lain sebagainya Baik Dari konsep energi yang tidak kasat mata itu tapi tampak di penglihatan para spiritual Kita menyebutnya dengan bias energi aura Seperti itu kan Blibayu Dan bermacam-macam warnanya Apakah itu yang disebut dengan black hole Yang membuat situasi dunia itu menjadi geger dengan keberadaannya? Ya, jadi kita ada beberapa konteks tentang black hole itu sendiri Apakah itu sebagai pintu alam semesta sendiri Atau sebagai black hole sebagai penelan daripada alam semesta itu Jadi kita bicarakan dari sisi positifnya ya Sisi positifnya Jadi pulau Bali ini mempunyai aura yang sangat luar biasa Yang membuat kalau bisa dibilang adalah mahkotanya dunia Mahkota sinar, mahkota daripada dunia ini sendiri Jadi kalau kita bisa menjaga Menjaga energi aura yang sangat luar biasa dari daerah Bali itu sendiri Jelas akan menerangi bukan saja Indonesia Bukan saja kita yang ada di Bali ini Tetapi dunia itu sendiri Oleh karena itu Beberapa proses-proses upekare Beberapa proses-proses ritual-ritual Itu jangan sampai terlepaskan daripada bagian kehidupan manusia Terutama yang ada di Bali ini Baik Berarti secara ranah spiritual itu konsep dimensi ruang dan waktu Yang terjadi di tanah Bali melalui upacara ritual yang diselenggarakan oleh masyarakat Bali Seperti itu Kemudian dalam hakikatnya Beli Bayu Konteks-konteks aura melalui mata west kita itu Juga menyebabkan Bali menjadi tersohor di manca negara Sehingga orang kelap kali mengetahui Bali tapi tidak mengenal Indonesia Bali adalah bagian daripada Indonesia itu sendiri Selain konsep aura dan taksu itu sendiri Apa yang menyebabkan Bali menjadi hujaman ribuan aura dari semesta raya itu? Nah jadi begini Kita harus tahu dimana ada gula disana pasti banyak semut Begitu juga dengan Bali ini sendiri Bali yang puluh yang sangat unik Pasti akan menyedot banyak keinginan-keinginan daripada orang-orang di seluruh dunia Bukan saja dari segi pariwisatanya Bukan saja daripada alam keindahannya Juga tentunya dari metafisikiannya Nah ketika itu menjadi pusat daripada energi alam semesta ini Pasti akan menarik seorang-orang yang datang ke wilayah Bali ini Tentu tanda kutip ya ada yang niatnya baik Ada niatnya menguasai Bukan niatnya tidak baik Jadi ada niatnya baik Ada niatnya menguasai Ada niatnya mengajengkan atau mempertahankan Ada juga ingin merubah daripada apa yang sudah menjadi tatanan-tatanan tersebut Baik Saya tergitik dengan wacana ada yang ingin menguasai dan ada yang ingin yang merubah Apakah ada indikasi secara metafisika dari matawas kita Belibayu sendiri Terkait dengan cara merubah ataupun menguasai hakikat Bali itu sendiri Mengingat saat sekarang ini banyak sekali polemik-polemik yang bermunculan dalam politik Adu Domba atau DPDM Piora yang terjadi terhadap Bali itu sendiri Ya jadi yang perlu kita ketahui Itu sudah menjadi rahasia umum dimanapun di dunia Sudah dari zaman dahulu Dimana tempat itu membuat peluang yang luar biasa Baik dari segi ekonomi Baik dari sudut kekayaan alamnya Dari sudut sepertua dan lain sebagainya Pasti ada niat-niat orang lain Niat-niat oknum-oknum lain Kelompok-kelompok lain Kita tidak membicarakan kata kutip negara ya Kelompok-kelompok lain yang ingin menguasai Jelas ketika ingin menguasai Pasti ada kepentingan-kepentingan tertentu Di balik penguasaan itu Karena kenapa? Karena Bali ini adalah sebagai pusat Ya pusat Walaupun mungkin negara lain Ada yang mengakui dan tidak Tetapi kita para-para tokoh spiritual Sudah mengakui ketika kita melakukan meditasi Melakukan japa pada tempat-tempat tertentu Memang Bali ini adalah Pusat daripada energi-energi spiritual Bahkan banyak yogi-yogi Banyak pendeta Banyak tokoh-tokoh spiritual dunia pun Mendatangi Bali Begitu juga kalau kita belajar tentang sejarah kan Bagaimana R.C. Markhandea Pukultura dan semua Yang ada di konteks di luar Bali Itu mendatangi Bali Karena merasakan bahwa Bali ini sebagai Pusat daripada energi yang sangat luar biasa Namun Ketika pengelingsir-pengelingsir kita zaman dahulu Tidak pernah ada niat untuk merubah Yang adalah menyatukan Kalau bahasa modernnya adalah Mengkolaborasikan R.C. Markhandea sendiri pun Ketika datang ke Bali Itu pun ada namanya kolaborasi Akkulturasi budaya Jadi spirit beliau Kemudian berkolaborasi Dengan budaya setempat Dengan tata cara Adat istiadat Budaya setempat Karena Bali itu terkenal Mengenut agama Hindu Kemudian Empukultura sendiri itu adalah Pengenut aliran Buddha Mahayana Sehingga terjadi akkulturasi budaya Bahkan kalau Empukultura sendiri kan menyatukan Makanya ada penyatuan Ring Samuan Tiga Samuan Tiga Diberdulu Giyanyar Kita bisa lihat sebagai saksi mata Bahwa Empukultura juga menyatukan Sembilan sekter Yang saat itu buat satu kisru di Bali Lalu apa sebaiknya yang harus dilakukan oleh Bali Untuk menjaga daripada taksu atau vibrasi Di tanah Bali itu sendiri Mengingat kedepannya lagi Selepas masa pandemi Lonjakan daripada kehadiran mereka Yang haus akan dunia spiritual Akan bertambah lebih banyak lagi Ketika sebuah daerah Sebuah wilayah begitu kuat Terkadang Energi-energi dari luar Orang-orang dari luar Itu susah bisa menembus Namun yang menjadi masalah Ketika yang membuat kerusahaan itu Yang tidak bisa menjaga daripada taksu itu Adalah orang dalam sendiri Internal sendiri berarti ya Apa yang harus dilakukan? Ini yang metode yang Menjadi kalau kita lihat di sasre Ketika sebuah rumah ini Certa kalau di metafisika ya Di dunia paranormal ya Ini sebuah rumah Yang sangat kuat Bentan pelinggi Inderblake Bentan pelinggi Pendungun Karang Bahkan ada Apa? Ganesha ya Ini sebagai simbol Energi yang untuk menjaga Rumah tersebut ya Namun Ketika orang lain Tidak bisa masuk Siapakah yang bisa Paling gampang menghancurkan Adalah seseorang yang masih Ada satu darah Pertalian darah ya Pertalian darah ya Pertalian darah makanya Kadang-kadang Nunasnya kan Ring Pendungun Karang Nah sama sekarang Anggap dari Bali ini Wilayah yang sama Seperti rumah bagi kita semua Yang bisa menghancurkan Yang juga yang bisa Mempertahankan taksu Adalah kita sendiri Dengan cara apa ya Kita sendiri harus Mengajakkan kita harus Menjaga taksu Daripada Bali itu sendiri Jadi Bali bisa Menjadi kuat Bali bisa menjadi luar biasa Adalah dari orang-orangnya sendiri Tetapi Bali bisa menjadi hancur Taksunya akan bisa menjadi Melemah Karena ulah-ulahnya Orang-orang kita juga Makanya kembali Kita pada tandurin karang awa Mulat sarire Intropeksi diri Nyisip bulu Jadi kita harus Intropeksi ke dalam Baik Selain intropeksi ke dalam Apakah kita bisa melakukan Ritual-ritual Ataupun persembahan-persembahan Secara seremonial agama Untuk mengantisipasi Atau meminimalisir Terjadinya pergolakan-pergolakan Di tanah Bali itu sendiri Beli Bayu? Ya Jadi itu kan keseimbangan Jadi disini Selain kita melakukan Dengan peningkatan Dengan jenane Jadi ada Ritual-ritual upekare Yang telah menjadi Pedoman-pedoman Yang sudah ditulis Oleh pengisir-pengisir kita Leluhur-leluhur kita Itu jangan sampai Dihilangkan Boleh Menyederhanakan Tetapi tidak boleh Mengurangi arti Arti atau makna Itu tidak boleh Sama sekali dihilangkan Tapi dalam hakikatnya Kita di Bali Telah bergolak Akibat konteks Penyederhanaan itu Penyederhanaan yang seperti apa Yang Beli Bayu maksud? Nah Penyederhanaan Dalam arti Makanya disini kan Ada yang namanya Alit Saya tidak mengatakan Bahwa itu Upekare Upekarenista Saya mengatakan Alit Sudah itu ada Upekare Tingkatannya Madyo Dan tingkatannya Utame Bahkan ada Tingkatannya Utamaning Utame Nah disini Utamaning Madyo Juga ada Utamaning Alit Juga ada Saya tidak mengatakan Bahwa itu Niste ya Itu konteks saya Agak berbeda Sedikit Dan Jadi tingkatan Tingkatannya Tingkatannya Penyederhanaan Tetapi Tidak Mengurangi Daripada Hakikat Daripada Arti Daripada Bentuk-bentuk Upekare itu Jadi yang tidak Saya setuju adalah Bila merubah Daripada arti tersebut Berarti Yantro Tetap Tersampaikan Ataupun Simbolis Daripada Konsep Yatnya Dalam konteks Makrokosmos Mikrokosmos Ataupun Buana Agung Dan Buana Alit Itu sendiri Alam semesta Kita lambangkan Dengan Buana Agung Kemudian Buana Alit Itu adalah Kita sendiri Bagaimana ini Konsep Agar tidak Terjadi Crash Ataupun Perselisihan Yang begitu Mendalam Sehingga Menimbulkan Permasalahan Yang ada Saat sekarang Ini Ya Jadinya Hubungan Buana Alit Dan Buana Agung Terus tetap Kita jaga Kita Jangan Pernah Meninggalkan Ritual-ritual Upekare-upakare Yang sehari-hari Jadi hal yang Sekecil-kecilnya Itu juga Harus kita ingat Jangan hal yang Besar Contoh Contohnya Kalau kita Tiap hari Mesegeh Meseban Kepada Alam Bukan saja Alam bawah Mupun Alam Atau petala Juga Ibu Pertiwi Ini Juga hal-hal Yang lainnya Jangan kita Baru ingat Bahwa Rainan Saja Sebenarnya Konteks Seperti Trisandia Itu pun Sebenarnya Konteks Hubungan Kita Dengan Alam Semesta Ini Hubungan Kita Dengan Alam Gaib Ini Hubungan Kita Dengan Alam Ketuhanan Dengan Trisandia Sudah Mencerminkan Kita Menyelaraskan Energi Antara Buana Agung Tersendiri Tetapi Parahnya Beli Bayu Saat Sekarang Ini Bahkan Kita Sendiri Lupa Untuk Ber Trisandia Anggaplah Saya Mungkin Paling Ingat Satu Kali Sehari Padahal Diwajibkan Dalam Konteks Agama Kita Tiga Kali Apakah Itu Menyebabkan Terjadinya Chaos Di Buana Agung Jadi Sebenarnya Kalau Namanya Trisandia Pasti Tiga Kali Yang Perlu Kita Lakukan Mengingat Mungkin Dengan Mantram Gayatri Bait Pertama Itu Kan Tidak Menghabiskan Waktu Yang Banyak Itu Juga Bisa Ibaratnya Ini Kan Kalau Kita Bicara Tentang Cakra Jadi Ada Nama Cakra Makota Di Siwadwara Itu Selalu Berhubungan Nah Berhubungan Sudah itu Mata ketika Kita Nah Itu Sebagai Mata ketiga Jadi Inilah Rasa Rasa Untuk Merasakan Insting Kita Bagaimana Dengan Alam Semesta Ini Jadi Dengan Kita Selalu Mengingat Menyebut Nama Tuhan Menyebut Nama Beliau Itu Artinya Kita Sudah Selalu Menjalin Kedekatan Dengan Alam Ketuhanan Ini Sendiri Alam Ketuhanan Yang Saya Maksud Adalah Alam Sabta Loke Dan Begitu Juga Alam Sabta Pertala Jadi Bukannya Alam Sabta Pertala Ini Kita Musuhin Bukan Kita Berikan Mereka Jatahnya Yang Untuk Di Bawah Kemudian Kita Mulihakan Untuk Di Atas Kemudian Yang Di Tengah Kepada Masyarakat Atau Manusianya Sendiri Dengan Begitu Akan Terjadi Keselarasan Keselarasan Alam Ini Semua Adalah Alam Citaan Terpada Ide Sang Yang Pramukawi Dengan Terbagi-bagi Sebagai Penciptanya Pasti Sudah Mengetahui Brahma Wisnu Siwa Jadi Kalau Kita Selalu Kita Mengingat Beliau Dalam Ucapan Bukan Saja Dari Pikiran Otomatis Kita Selalu Ada Connect Baik Berarti Konteks Bur Buah Suah Anggaplah Buah Agung Itu Sendiri Juga Berkaitan Dengan Petalian Daripada Energi Tujuh Cakra Mayor Yang Bersemayam Dalam Diri Kita Apakah Renggangnya Manusia Buah Alit Saat Sekarang Ini Untuk Mengelola Daripada Cakra Mayor Menyebabkan Kesenjangan Terjadi Di Buah Agung Ini Kita Membahas Cakra Dari Cakra Muladara Sudah Ketika Kita Masuk Kekra Di Tengah Ini Ketika Menuju Tengah Sebenarnya Ada Namanya Cakra Anahata Cakra Anahata Itu Sebenarnya Cakra Penyeimbang Antara Cakra Bawah Manipura Sodistana Dengan Cakra Atas Wisudi Asna Dan Sahasrara Keseimbangan Inilah Yang Dimaksud Jadi Keseimbangan Kenapa Tempatnya Adalah Di Tengah Itu Sendiri Makanya Hati Itu Hati Kan Disini Itu Ba Itu Juga Hati Brahma Tapi Iya Itu Juga Dasarin Hati Tuntung Hati Jadi Sebenarnya Keseimbangan Itu Ada Di Hati Kita Ketak Bayu Rase Kalau Kita Bisa Menjaga Rase Kita Bisa Menjaga Bahwa Bali Ini Bukan Untuk Dikuasai Tapi Bali Ini Untuk Dipelihara Ingat Kita Percaya Dengan Reinkarnasi Kalau Anda Merusak Bali Artinya Anda Merusak Masa Depan Anda Sendiri Contohnya Saya Dengan Jerose Lobin Kita Tidak Tahu Kita Ini Dulunya Siapa Kita Ada Batasan Suatu Saat Berapa Puluh Tahun Lagi Atau Kapat Pun Kita Kembali Ke Alam Kita Suatu Saat Akan Reinkarnasi Lagi Betapa Berdosanya Kita Kalau Kita Merusak Alam Ini Merusak Taksu Ini Kita Adalah Kita Yang Masa Depan Kita Adalah Kita Leluhur Zaman Dulu Jadi Leluhur Kita Itulah Kita Juga Dalam Konteks Apa Leluhur Leluhur Yang Mendapatkan Tugas Leluhur Leluhur Yang Harus Membayarkan Daripada Karma Karma Itu Sendiri Itu Akan Menjadi Kita Dalam Konsep Mahabrata Itu Sendiri Ada Yang Namanya Panca Pendawa Dan Juga Seratus Korawa Dan Dalam Dunia Ini Setiap Orang Melalui Proses Reinkarnasi Karma Adalah Proses Pembayaran Karma Yang Belum Terbayar Lunas Di Kehidupan Yang Telah Lalu Apakah Memang Seseorang Yang Sengaja Kadang Membuat Chaos Di Bumi Ini Adalah Menjalankan Karma Dia Sebagai Perwujudan Dari Korawa Itu Bisa Jadi Itulah Banyak Rasa-rasa Yang Tidak Bisa Kita Ungkap Makanya Ketika Kita Ingin Mengetahui Bagaimana Punar Bawa Kita Bagaimana Buatan Karma Kita Yang Terdahulu Kita Tidak Akan Sanggup Walaupun Orang Kalau Kita Zaman Di Desa-desa Itu Kan Ada Munas Bawos Itu Tetap Ada Batasan Batasan Yang Tidak Pernah Kita Ketahui Bisa Jadi Skenario Skenario Itu Memang Seperti Yang Dikatakan Tetapi Itulah Adalah Rahasia Daripada Sang Yang Wenang Jadi Kita Tidak Bisa Mengetahui Apakah Seseorang Itu Ditugaskan Kalau Dia Mengatakan Dirinya Ditugaskan Otomatis Dia Tidak Merasa Bersalah Karena Dia Sedang Menjalankan Tugas Sebagai Sosok Korawa Itu Yang Menjadi Masalah Baik Beli Bayu Kemudian Dalam Ranah Tentang Adanya Mereka Yang Tertugas Keduniawi Ini Dalam Konteks Karma Baik Ataupun Karma Buruk Itu Sendiri Dalam Hemat Matawas Kita Atau Konteks Metafisika Yang Bisa Beli Bayu Lihat Sebagai Seorang Paranormal Di Bali Ini Adakah Beli Bayu Melihat Indikasi Atau Ciri Personalisasi Terkait Dengan Seorang Satrio Peningit Ataupun Seorang Membuat Huruhara Ketika Kita Menarik Energi Baik Energi Energi Positif Kita Tidak Memungkiri Bahwa Energi Negatif Pun Juga Akan Tertarik Makanya Setiap Pekara Itu Jika Puja Wali Pasti Ada Orang Mecaru Artinya Apa Ketika Hal Baik Itu Hadir Hal Hal Yang Tidak Baik Itu Juga Harus Dikembalikan Nah Begitu Juga Ketika Di Dalam Kehidupan Kita Yang Namanya Ruo Bin Ede Pasti Hal Negatif Itu Pasti Akan Juga Menyertai Daripada Hal Positif Itu Sudah Dari Dulu Sudah Hukum Alam Hukum Dunia Zaman Tertel Zaman Apa Bahkan Sekarang Kita Sudah Pada Zaman Kaliyuga Zaman Kaliyuga Ini Itu Energi Energi Seperti Itu Akan Semakin Nampak Coba Kalau Kita Pelajari Bagaimana Sejarahnya Lahirnya Gatot Kaca Sendiri Bagaimana Gatot Kaca Itu Ditaruh Di Kawah Chandra Di Muka Karena Ada Serangan Para Raksasa Menyerang Suarga Itu Zaman Dahulu Sudah Zaman Sah Di Parwo Sendiripun Itu Sudah Ada Penyerangan Raksasa Raksasa Kesorga Makanya Muncullah Dimunculkannya Seseorang Putra Daripada Bima Itu Putra Daripada Gatot Kaca Itu Nah Jadi Dalam Setiap Dimensi Zaman Dalam Setiap Peralihan Zaman Pasti Akan Ada Muncul Korawa Baru Pasti Akan Ada Muncul Rahwana Baru Tetapi Pada Zaman Itu Akan Muncul Juga Tokoh Pendawa Tokoh Tokoh Yang Lainnya Dalam Setiap Zaman Itu Akan Selalu Muncul Dua Kubu Ruobin Baik Dalam Konsep Trihitekarane Jika kita Berbicara Perayangan Dan kita Sepertinya Mengarah Kepawangan Tersendiri Dengan Konsep Yang Kita Bicarakan Sekarang Ini Bahwa Ruobin Antara Dengan Korawa Juga Panca Pandawa Apakah Secara Matawas Kita Belibayu Sudah Merasakan Mereka Hadir Dalam Konteks Pandawa Dan Juga Korawa Sudah Sudah Hadir Masyarakat Bali Harus Menyikapi Hal Itu Ya Sekarang Masyarakat Bali Kan Masyarakat Yang Sangat Luar Biasa Ceredas Masyarakat Bali Kan Orang Yang Sangat Pekah Memakai Rasa Seharusnya Kita Jangan Memakai Ego Simpan Ego Memakai Rasa Memakai Jenane Meditasi Biar Kita Jangan Terjebak Dalam Konteks Perang Antara Pendawa Dan Jadi Zaman Dulu Pun Cara Menghancurkan Suatu Wilayah Adalah Dengan Mengadu Masyarakat Sendiri Apakah Masyarakat Bali Sudah Teradu Sekarang Kita Kembali Pada Diri Sendiri Anda Merasa Teradu Saya Yakin Kalau Anda Sekarang Semeton Bali Semua Introveksi Diri Di sini Akan Terasa Anda Apakah Sedang Teradu Ataukah Anda Sedang Berjuang Nah Di sini Yang harus Kembali Kepada Diri Sendiri Kita Tidak Bisa Mengatakan Masyarakat Bali Sudah Teradu Akan Menjadi Permasalahan Siapa Yang Mengadu Dari Matawas Kita Belibayu Sendiri Itu Kelihatan Seperti Apa Perang Jamah Berataka Atau Politik Depi Empioranya Belanda Nah Sekarang Kita Tidak Mengatakan Bahwa Belanda Akan Terlibat Di sini Cuma Di sini Strategi Strategi Sudah Terbaca Kebetulan Dulu Saya Pernah Kuliah Di Sosial Politik Kebetulan Jadi Sedikit Pernah Mengetahui Catatan Arah Arah Ilmu Sesuai Dengan Akademi Saya Dulu Masyarakat Yang Menjadi Sebenarnya Permasalahan Masyarakat Yang Milu Tuung Jadi Dia ikut Ketok Semprong Jadi Tidak Tahu Permasalahan Yang Sebenarnya Tidak Mengkaji Dengan Keliti Persoalan Persoalannya Coba Kalau Dikaji Dikaji Literatur Itu Dikaji Pasti Akan Tahu Permasalahannya Kemana Atau Apa Dan Bagaimana Penyelesaiannya Karena Ingat Bali Ini Cinta Damai Jadi Bali Ini Masyarakatnya Cinta Damai Masyarakatnya Ramah Jadi Ketika Kita Ngetahui Hal Itu Kita Tahu Bagaimana Penyelesaian Penyelesaian Itu Mendapatkan Solusi Mendapatkan Hal Terbaik Tetapi Tidak Menimbulkan Kekisruhan Yang Kadang-kadang Malah Membuat Hal Yang Tidak Baik Bagi Daerah Kita Sendiri Karena Apa Ketika Daerah Itu Menjadi Populer Ketika Daerah Itu Menjadi Anggap Artisnya Daerah Jadi Menjadi Pusat Perhatiannya Dunia Otomatis Pada Saat Itu Tingkah Laku Manusianya Baik Itu Hal Yang Baik Maupun Hal Yang Buruk Pasti Akan Terbaca Oleh Dunia Tersoroti Tersoroti Ini Masalahnya Kalau Seseorang Itu Atau Kelompok Tertentu Atau Negara Tertentu Atau Daerah Tertentu Menyenangi Daerah Kita Baik Burunya Kita Tetap Akan Nampak Bagus Tetapi Yang Menjadi Masalah Kadang Ada Orang Yang Ingin Membesar Besarkan Sesuatu Kemudian Akhirnya Berdampak Pada Daerah Kita Sendiri Itu Sudah Terjadi Berapa Kali Jadi Saya Bisa Lihat Berapa Di Muatan Muatan Apa Sosial Media Jadi Hal-hal Yang Sangat Sensitif Bahkan Hal-hal Yang Tidak Etis Untuk Ditampilkan Kemudian Ditampilkan Dan Kemudian Sifat Manusia Adalah Menyamaratakan Contohnya Kayak Joget Joget Itu Saya Dari Kecil Saya Sering Ngibing Tapi Kemudian Yang Dimunculkan Joget Joget Erotis Nah Kemudian Masyarakat Masyarakat Yang Mungkin Tidak Paham Atau Masyarakat Luar Yang Membenci Atau Ada Maksud Tertentu Dia Mengatakan Bahwa Joget Erotis Seperti Itu Seluruh Ini Tidak Bahkan Kemarin Ada Orang Media Sosial Tentang Kerauhan Kerauhan Modelnya Sampai Kayang Dan Sebagainya Itu Akan Menjadi Di Luar Itu Akan Menjadi Pertanyaan Kebetulan Sekali Saya Sering Praktik Keluar Bali Mendapatkan Info Info Disana Saya Berusaha Meluruskan Kadang Kadang Hal Seperti Itu Ulah Oknum Oknum Satu Orang Yang Tanpa Dia Sadari Perbuatannya Bisa Bisa Membuat Menyamaratakan Masyarakat Bali Tradisi Bali Seperti Itu Sampai 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 Sampai